Intro 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 Hai semua Welcome back to my channel Today, gue mau menyelesaikan Rangkaian dari Flaglog Ya, rangkaian dari Flaglog, dah kemarin ada Departure, Turbulence Dan now we arrive in the Arrival Sebelumnya Ini, ini take Lama banget, kayak Sebulanan dari yang terakhir And so sorry About that So, ya Today, akhirnya kita Sampai di penghujung Cerita kejadian Kayak Dua bulan yang lalu kejadiannya So, let's continue So ya, terakhir aku cerita Sebelum Kita Keluar dari pesawat Jadi, ceritanya Habis aku ke Pergok Ngeliatin Jinyong dan Mark Jadi kan, karena koper aku itu Di atasnya Koper aku itu di atasnya Tempat duduknya Jinyongan Jadi, kebetulan karena Jinyongnya Udah berdiri, kayak udah buru-buru siap Semua member juga siap-siap Terus kayak Bambam Pas dia mau ngambil tasnya Itu Bambam nalau tasnya BKW di atasnya UGEM Soalnya di atasnya dia tuh dipake buat kayak Selimut dan perlengkapan flag lainnya Jadi Di, namanya Dia balik ke badan Dan pas dia balik ke badan Sempet ngeliat Karena kita sebelumnya sempet ngobrol Jadi dia kayak senyum Dadadada Kayak, ya Si Jinyong udah berdiri Dia udah berdiri di depan aku Terus ya udah aku siap-siap ngambil barang kan Pas aku buka Kompartment Tiba-tiba Tiba-tiba Tangannya Jinyong langsung Dia tuh di sebelah kiri aku Jadi tiba-tiba dia langsung Kayak ngambilin kopernya Terus aku kayak Untuk sekejap lagi Mas, kenapa bantuin saya? Kali ini aku gak minta Kali ini aku gak ngobrol Aku gak ngomong apa-apa Aku gak minta tolong Gak apa Jadi karena Posisinya aku mau ngambil koper itu Jadi depan aku mark Kiri aku Jinyong Terus Yaudah Jinyong gue bantuin Terus Udah anak kayak Terus dia kayak Kemarin dateng ya Kayak Karena kan Which is kemarin tuh pas fan meetingnya Terus aku kayak Kalian gak bilang Aku dateng ke fan meeting kalian Kemarin aku gak bilang Tapi dia kayak Hapal muka Hapal muka gitu loh Terus aku kayak Dihapal Yaudah sekian Terus udah dibantuin disitu Aku sadar nih Mark yang Kan aku udah ngadep Ke arah Keluar pintu gitu kan Jadi yang tadinya Mark di depan aku Jinyong kiri aku Jadi aku balik ngadep Jinyong Terus jinyong depan aku Kanan aku mark Nah terus Aku sadar Belakang tuh banyak banget fans yang Ngedorong-dorong Kayak Gak ngerti juga kenapa Terus Sebelah aku ada kayak Orang Australia Ada anak kecil cewek Sama bapaknya Terus kayak Mereka ngobrol Kayak I don't know whether they are Korean or Japanese Terus Karena aku denger dan I know Got seven Terus aku bilang aja They are Korean Terus Oh mereka yang kayak Oh gitu Terus yaudah Aku bilangin aja Ya they are Boyband from Korea Terus mereka Kayak Iya iya aja gitu Terus habis itu Karena aku sadar Mark satu-satunya yang masih di kursi dia Sedangkan member yang lain tuh udah pada baris Di aisle-nya Jadi Aku sadar Gak mungkin dong Kayak aku ada di tengah-tengah Member Got Seven Akhirnya Aku ngeliatin Mark Terus Ya udah aku mundur Kayak ngasih space buat Mark Supaya dia gabung sama Rombongannya Gitu kan Lalu udah gitu Ehm Terus dia udah Kayak gitu Dia cuma Dia pake masker Kalo gak salah waktu itu Jadi kayak Dia cuma nganggup Terus dia jalan depan aku Tiba-tiba Ternyata tas dia tuh Ditaruh di belakang Koper aku Terus Pas dia ngambil tasnya Kan Aku literally di belakang dia Literally Yang Mepet banget Kayak ini pundak di Kayak sedeket itu Sedeket itu Terus Habis itu Karena dia biasa Aku kan aku jadi kayak Dia depan aku Dia depan aku Gitu kan Habis itu kayak Pas dia mau ngambil Pas dia mau ngambil tas Terus Sikutnya dia agak gini kan Terus Untung aku sadar ya Masih kayak Lagi Lagi agak bengong Fan girl ngeliatin dia Pas dia ngerakin tangan Mau ngambil tas gitu Hampir buat Ini idungku Ke kena sikutnya mark Terus aku langsung mundur Kayak Kaget Gak kaget sih sebenernya Cuma kayak reflect Terus dia nengok kayak Nunduk kayak Kayak Say maybe Mungkin dia mau bilang sorry Tapi Sehubung fans di belakang Semua ngeliatin Jadi kayak Dia cuma ngangguk Terus dia tuh Terus aku bilang Welcome to Melbourne Terus kayak dia gak Senyum aja Terus Yang lain juga Termasuk Bambam Di hari itu Si Si Apa ya Yugen Yugen Tinggi banget boy Kayak Sebenernya Keliatannya kalau Di antara semua member GOT7 tuh Dia gak terlalu tinggi ya Cuma pas aku liat secara langsung Menjulang sendiri Kayak Ya itu Yugen Karena dia tertinggi Terus ya udah Kita keluar Karena keluarnya Pake garba rata Jadi kayak Aku ngejekin kaki garba rata Itu aku udah Kedengeran teriakan Fans yang nungguin Di bandara di Melbourne Kayak Waaah Eboh banget Terus fans-fans yang Di belakang aku semua Kayak sampe Yang gue laku dari belakang Lari Ngejarin mereka Terus ada Staff yang Dan security udah nungguin juga Terus Kayak Staffnya ada yang bilang Come on guys Come on guys Gitu Terus kayak Itu sepah Kayak Eboh banget Terus abis itu Si Ada Ada manajernya Yang ketinggalan di belakang Jadi udah Aku jalan sama manajernya Aku ngobrol Terus Ya udah Sampai Sepadut itu Parah banget Gerubunin mereka Gak cuma di Indonesia Ternyata gak rapi Di Melbourne pun masih gak rapi Aku ngeliat beberapa Ada orang Australian Chinese Korean juga ada Tapi aku Eh ada orang Malaysian juga Dan kayak yang dateng saat itu tuh Literally Dari berbagai negara Yang ngikutin mereka Terus Terus Ya udah sih Sampai kayak Eboh banget Sampai ada yang teriak Give them space Give them space Give them space Soalnya kayak Crowded banget Jadi Dan lagi-lagi Mark tuh orangnya santai banget kan Makanya waktu kayak ngambil tas aja Dia kalo buru-buru Dia ketinggalan di belakang Dan karena aku juga di belakang kan Jadi kayak Lah ini Mark masih disini gitu Tapi kanan kirinya dia Bodyguard gitu Ya udah Sekian Terus ya udah dia kayak Buru-buru Kayak ke mobil Yang udah disediain Terus Ciao Aku juga Ciao Dan yah That's the end of the story Itu kejadian kayak 2 bulan yang lalu Dan setelah aku cerita Aku masih excited Kayak Can't believe it's happened again And next Banyak banget yang gak DM Aku nanyain Baunya jinyong kayak gimana Baunya jinyong kayak gimana Baunya jinyong kayak gimana Baunya jinyong kayak gimana Oke Bau adalah bukan sesuatu hal yang bisa dideskripsi Jadi Apa Jadi Aku potaskan untuk memberikan Giveaway Jadi kalo Gimana ya Aku mau kasih giveaway Tapi bingung kan giveaway apa Dan ketika aku sadar Banyak banget yang nanyain Baunya jinyong kayak gimana Terus baunya Mark kayak gimana Akhirnya Aku mencari tau Mereka tuh saat itu pakai parfum apa Dan Jinyong dan Jackson Secara tidak langsung membantu aku Dengan mempost kalo mereka menjadi Brand ambasadurnya CK All With Somi John Somi maksudnya Nah Karena hal itu Aku punya ide Untuk memberikan giveaway Berupa Mana ya Tadang Tadang Ini CK All Kelihatan gak Kelihatan gak CK All It's exactly the same Sama yang dipake Ya Sama yang dipake Jinyong dan Jackson Dan aku udah coba Dan aku udah coba juga Ini Baunya Dan It's I hope Maksudnya Sepengetahuan Aku sih Memory aku Ini Baunya sama persis Sama yang Aku cium waktu di Airport dan di Pesawat Jadi Dan Kenapa aku mau ngasih giveaway Parbium Soalnya Kita tau kalo misalkan Bau itu sangat Berpengaruh ke otak Kayak ketika kita Rangan sama orang Sama orang Bau itu akan Kayak Teringat gitu Makanya Ini menginspirasi aku Buat Kasih giveaway nya Parfum Soalnya kalo mau ngasih giveaway Album Kayak semua fandom Semua fansites Sudah Memberikan Hal-hal seperti itu Jadi aku mau something different This one Tadang Nah Caranya gimana? Gampang banget Subscribe this channel Dan Follow instagram aku At sholennikn Habis itu Itu syaratnya Caranya adalah Post any picture From God7 Kayak Tapi harus officially Dari yang God7.jype Harus yang foto official Terus Caption nya Adalah Sekreatif mungkin Buat caption Tapi harus include 7 song From God7 Jadi Let's say Kayak I will never ever Change my Ultimate bias I Ya Ultimate bias I will stay With Mark Because He remind me of my playground And And God7 Is a Group That Make me Feel Good Feeling good Apalagi ya Ini gue improve lah literally Kayak gue Tidak merencanakan mau bikin caption apa Tapi itu kayak Itu contoh Pemenang ya Bakal dipilih berdasarkan Satu Likes paling banyak 50% Maksimal 1000 likes Dan 50% lagi Dari kreativitas kalian buat caption Nah Jangan lupa Ini gak Jangan lupa sih Tapi serah Up to you It's up to you Kalo kalian mau Nge-tag God7 Tuh kalo misalkan captionnya bagus Dan di notice sama mereka It's a good thing right Jadi It's still up to you sih Tapi aku tidak Mengharuskan Itu Tapi Jangan lupa Pake hashtagnya Pake hashtagnya Cholinikensikei giveaway Dan Jangan lupa juga Mention aku Plus Kalo misalkan Nama YouTube Nama channel YouTube Or account YouTube kalian Beda sama account Instagram kalian Kalian juga harus taruh di caption itu Atau di comment di foto itu Kayak Nama YouTube yang apa Jadi aku bisa nge-check sekalian Gitu Dan Jangan sedih Gak cuma ini Karena Aku juga punya 2 hadiah menarik lainnya Buat Yang Menurut aku captionnya paling ngenak Meskipun dia gak dapet like banyak It's okay Tapi kalo di captionnya ngenak banget buat aku Yang bisa bikin aku baper Aku punya 2 hadiah disini Karena bentar lagi juga mau masuk sekolah So I have this Jangan Yang Bisa dapetnya gede banget dah Eh Ibu Jadi Ini adalah Paper Matte Aku gak tau dimana beli paper matte di Indonesia Jadi aku literally beli disini Ini Ini tuh lengkap banget Paper Matte Itu my favorite brand of stationery Kayak kalo misalkan kalian liatin Instagram aku Isinya tuh banyak banget tentang stationery Dan Paper Matte is one of my favorite Ini tuh lengkap banget Dari pulpen Pencil Terus sampe Highlighter Terus ada kayak Eraser marker Ada permanent marker Ini kayak lengkap banget Dan I will give this for you Kalo misalkan captionnya menarik Selain ini Ada lagi Cha-chan Ini Pilot Fiction Ini pulpen yang Biasanya aku pake kalo ujian Daripada kita bawa bau tip X Gak enak banget kan Kalo misalkan kita lagi ngerjain ujian Terus ribet-ribet pake tip X Polpen ini Solusinya Jadi Tunggu apa lagi? Don't forget to join giveaway And See you in the next video Bye Out